Intro Halo Assalamualaikum para bosku Tak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih Masih setia bersenah Nah kali ini kita akan mengungkap Fakta tentang jalan tol di Bali Yang berada di atas air Dan masuk ke dalam kategori terpanjang di dunia Meskipun jembatan penghubung Jawa dan Bali Hingga kini belum terrealisasi Setidaknya kini Bali memiliki Tol di atas air yang jadi terbaik di dunia Semoga konten ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bagi kita semua Bicara soal jalan di atas laut Tol Bali Mandara di Pulau Dewata Alias Bali adalah salah satunya Jalan tol di atas air yang terpanjang di dunia Salah satunya terdapat di Indonesia Di Pulau Dewata yang dikenal dengan Jalan Tol Bali Mandara Jalan tol yang memiliki pemandangan laut yang cukup indah ini Didesain dengan menjaga estetika Keindahan arsitekturnya Dan ornamen budaya khas Bali Arti nama Mandara sendiri berasal dari singkatan Yakni maju, aman, damai, dan sejahtera Dan mengusung konsep green, strong, dan beauty tol road Uniknya tol ini menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia Yang memiliki jalur sepeda motor Serta menghubungkan wilayah Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua Tol ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan Yang menghubungkan segitiga emas antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua Sekedar informasi nih Nama dari tol sepanjang 12,7 km jalan tol Bali Mandara ini Punya sejumlah fakta menarik Yang pertama Tol Bali Mandara menjadi satu-satunya jalan tol yang memiliki lajur untuk Roda Dua Dengan begitu Pengendara motor bisa mempersingkat waktu dan jarak Saat hendak ke pelabuhan maupun kawasan wisata Fakta menarik kedua dari tol di atas laut ini Adalah ia dipantau dengan ketat menggunakan CCTV Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan terjadi di tol Bali Mandara CCTV yang terpasang di sejumlah titik di jalan tol ini beroperasi selama 24 jam non-stop Meski sudah beroperasi, ternyata ruas tol ini bisa saja ditutup lagi oleh pengelola Salah satu alasannya yakni jika embusan angin mencapai 40 km per jam atau lebih saat diukur dengan anemometer Hal itu dilakukan untuk menghindari resiko kecelakaan akibat laju kendaraan yang tidak stabil karena embusan angin Selain itu, pengelola juga akan melakukan penutupan selama 24 jam saat masyarakat Bali merayakan hari raya nyepi Langkah tersebut dilakukan untuk melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal di Pulau Dewata Meski begitu, saat penutupan tetap akan ada penghususan untuk sejumlah kendaraan agar tetap bisa melintas Kendaraan yang bisa melintas saat hari raya nyepi adalah mobil ambulans Atau mobil lain yang membawa pasien kritis Mobil pemadam kebakaran atau kendaraan tim penolong bencana juga diperbolehkan melintas saat hari raya nyepi Yang tak kalah menarik dari tol ini adalah pembebasan lahan untuk pembangunannya Bisa dibilang, tol Bali Mandara adalah salah satu jalan yang tidak memerlukan pembebasan lahan yang besar Hal tersebut karena sebagian besar bangunannya berada di atas laut yang ditumpang oleh tiang penyangga Hanya saja, ada beberapa lahan mangrove yang tergerus pada masa konstruksi berlangsung Fakta menarik lain dari tol ini adalah di desainnya Yang menjaga estetika, keindahan arsitektur dan tetap mengusung budaya khas Bali Hal tersebut dapat dilihat dari desain atap gerbang tol Yang mana memiliki hiasan seperti bangunan di Bali pada umumnya Nah, itulah tol Bali yang nanti bisa Anda pergunakan saat berkunjung ke Bali Dengan adanya pembangunan yang memadai, sejalan tol Mandara ini diharapkan mampu mendongkrak pembangunan Bali lebih baik lagi